Intro Salam ET News Jumpa lagi di program berita kami Hari ini kami akan informasikan tentang seorang penasihat pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menjadi pejabat senior Iran pertama yang meninggal akibat virus corona di rumah sakit Teheran pada Senin 2 Maret 2020. Informasi itu dilaporkan Islamic Republic of Iran Broadcasting atau IRIMB. Mari simak berita selengkapnya. Kasus virus corona di Iran melonjak 523 kasus pada Senin 2 Maret 2020 12 meninggal dan total 1.501 kasus dikonfirmasi dan 66 meninggal dunia. Radio Nasional Iran melaporkan pada hari Senin 2 Maret 2020 bahwa penasihat yang diketahui bernama Said Muhammad Mir Mohamadi tersebut diketahui meninggal di usia 71 tahun karena virus Corona atau COVID-19 Said Muhammad Mir Mohamadi adalah anggota dari Dewan Kearifan dan Kebijaksanaan Iran Mir Mohamadi ditunjuk sebagai anggota Dewan Kemanfaatan yang bertugas sebagai penasihat resmi pemimpin Iran Ayatullah Ali Khamenei dan membantu menyelesaikan perselisihan antara pemimpin tertinggi dan parlemen Iran Saat ini Iran adalah wilayah lain yang terkena dampak epidemi paling parah setelah Tiongkok. Wakil Menteri Kesehatan Iran Ali Reza Raisi mengatakan di radio dan televisi nasional Iran pada Senin 2 Maret 2020 bahwa 66 orang di negara itu telah meninggal karena infeksi virus corona dan jumlah kasus yang dikonfirmasi meningkat menjadi 1.501 kasus. Namun data resmi wabah yang diumumkan Iran diragukan dunia luar. Pada 28 Februari saluran BBC berbahasa Persia mengutip narasumber dari rumah sakit Iran yang mengetahui hal terkait mengatakan bahwa setidaknya 210 orang di Iran meninggal karena virus corona. Ketika Mir Mohamadi meninggal karena virus itu beberapa pejabat senior di negara itu juga meninggal karena corona tersebut media pemerintah melaporkan bahwa wakil presiden Iran Mas Soumeh Ebtekar didiagnosis terinfeksi virus corona pekan lalu sebelum menjabat sebagai wakil presiden Iran Mas Soumeh Ebtekar dikenal sebagai juru bicara berbahasa Inggris Mary. Pada tahun 1979 sekelompok mahasiswa Iran menduduki kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandra 66 diplomat dan warga sipil Amerika yang memicu krisis Sandra selama 444 hari. Ebtekar dikenal atas insiden penyekapan para diplomat Amerika Serikat di kedutaan besar Teheran Iran. Sebelum Ebtekar Wakil Menteri Kesehatan sekaligus ketua Satuan Tugas Antivirus Iraj Harirci lebih dahulu terkena virus tersebut dia dikonfirmasi terinfeksi sehari sebelumnya setelah terlihat tidak nyaman dan berkeringat ketika memberikan konferensi pers. Media pemerintah Iran melaporkan pada 27 Februari 2020 bahwa Hadi Hos Rosahi, mantan Duta Besar Iran untuk Fatikan meninggal karena infeksi virus Corona Selain itu, Muhammad Ali Ramadzani Dastak anggota parlemen yang baru terpilih juga meninggal karena virus Corona atau COVID-19 pada 29 Februari 2020 Dastak baru terpilih dan menjadi anggota parlemen negara itu pada 21 Februari 2020 karena tingkat keparahan epidemi virus Corona konferensi pers kementerian luar negeri Iran pada Senin 2 Maret 2020 itu hanya bisa diadakan secara online pada saat yang sama Kedutaan Inggris juga mulai mengevakuasi stafnya dalam menghadapi epidemi di Iran Kementerian luar negeri Inggris mengatakan bahwa staf yang diperlukan untuk tugas penting akan tetap berada di kedutaan jika situasinya memburuk kapasitas kedutaan besar Inggris untuk memberikan bantuan kepada warga negara Inggris di Iran mungkin akan terbatas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!